Hari ini kita coba untuk mempelajari tentang feminisme sebagai salah satu perspektif untuk memahami eksistensi negara. Pada ibu yang lalu saya akan mencoba menawarkan kepada Anda sesuai dengan rencana pembelajaran semester ORPS, bahwa kalau kita belajar tentang negara, belajar tentang teori negara, maka kita punya 5-6 perspektif ya. Perspektif liberal, perspektif nomasian, perspektif kelembagaan, perspektif feminis, perspektif pluralis, perspektif eid. Tapi, perspektif kritis. Tapi saya pandang begini, kalau kita bicara tentang perspektif-perspektif yang 5-6 macam ini menurut saya tidak efisien, karena minggu-minggu perkulian kita akhirnya akan habis untuk bicara negara saja. Nah, kemarin saya sudah memperkenalkan kepada Anda payung besar yang mengantarkan kita untuk memahami negara dari perspektif miomaksian. Si Nikos Polansas, Pak Melibang, dan yang lain-lain. Saya sengaja kemarin itu memulai menyampaikan materi kepada Anda untuk belajar kembali, atau memasukkan kembali analisis negara dalam kajian demopolitik, karena negara punya peran besar dalam menentukan hubungannya dengan aktor-aktor di luar negara, atau dalam hubungannya dengan keluarga negara, atau dalam hubungannya dengan civil society. Jadi dalam kehidupan modern, terutama sejak selesainya peran dunia ke-2, memasuki peran dini, kita masih nyantai-nyantai itu. Ilmuwan-ilmuwan politik, intelektual-intelektual politik, akademisi, yang belajar sosiologi, yang belajar ilmu politik, masih nyantai-nyantai saja. Mereka tidak menyentuh negara sebagai bid analisis. Nah ini yang kemarin saya tekankan, bahwa kalau kita bicara negara dalam konteks sekarang, dalam era globalisasi, maka hindarilah untuk menggunakan perspektif kelembagaan. Atau hindarilah menggunakan perspektif sistemik. Karena menganggap negara itu sama dengan sistem politik. Asumsi-asumsi dari pendekatan sistem, yang menempatkan sistem politik seolah-olah seperti organ tubuh manusia. Yang menyatu kepala, kaki, tangan, ini menyatu. Kalau untuk kajian-kajian awal, sejak perang dunia kedua, oke gak apa-apa lah. Karena itu cara termudah bagi ilmuwan politik, akademisi, mahasiswa, untuk menjelaskan bagaimana negara itu dalam menjalankan fungsinya, perangnya. Tapi ingat bahwa sejak itu, sejak perang dunia kedua, kita tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan ini dalam arti bahwa tidak relevan jika ilmuwan menggunakan istilah negara, menggunakan konsep negara, untuk menjelaskan interaksi antara pemerintah dengan negara pemerintah. Saya sudah membuka perbincangan dalam kuliah teori politik ini, dengan memasukkan kembali hasil kajian dan protes keras, atau analisis tajam dari lalu liban dan juga niposekolah SAS, ya, or Barrington Moore, gitu ya, dan lain-lain. Supaya kita tidak kehilangan konteks ketika belajar dengan negara. Itu poin yang pertama. Jadi saya tadi bilang bahwa gak mungkin ya kita belajar enak perspektif di Sumaya dalam 2-3 minggu, 7 minggu kita habiskan berbicara negara, itu gak relevan. Karena apa? Karena Anda sudah saya ajarin juga tentang perspektif atau teori elit, ya. Saya sudah menggunakan Anda bagaimana elit-elit ini menjadi aktor yang membuat keputusan dalam negara. Sudahlah, jadi gak usah diulang. Elit, gak pluralis, gak usah diulang, gitu ya. Yang penting, ya, menurut saya ini penting, karena ini akan mengantarkan Anda semua, ya, untuk bisa menjelaskan bagaimana kerasnya kaum feminis, kerasnya perjuangan kaum feminis, untuk memasukkan, ya, isu-isu politik yang penting, ya, dalam analisis kimu politik. Karena apa? Karena kaum feminis ini sebenarnya dia gak suka dengan membahas teori negara. Dan dia tidak punya teori negara. Jadi kaum feminis ini tidak punya teori tentang negara. Ya, tapi dia punya perspektif untuk memahami negara. Kaum feminis punya cara pandang untuk melihat prokasinya kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Kaum feminis punya alat untuk menjelaskan mengapa struktur pemerintahan itu didominasi oleh laki-laki. Kaum feminis juga punya argumentasi, ya, selain tadi metodologi, punya argumentasi bahwa struktur pemerintahan yang ada di negara-negara, itu kecenderungannya adalah menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Artinya, laki-laki itu menjadi, memiliki kekuatan dominan untuk mengoperasikan kekuasaan sehingga perempuan menjadi pihak yang subordinat. Kita hari ini mencoba menjelaskan, ya, saya hari ini mencoba menjelaskan kepada anda. Mungkin anda tertarik, ya, nanti pada suatu saat ketika menyusun skripsi menggunakan teori feminis. Teori feminis dipakai untuk menjelaskan mengapa, ya, struktur pemerintahan ini, aktor-aktor politik dalam pemerintahan itu banyak diisi oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu anda menemukan fakta, ada beberapa pejabat tinggi di tubuh pemerintahan dalam struktur di lokasi yaitu S1 itu hampir 75-85% adalah laki-laki. Di kementerian luar negeri, kementerian pendidikan dan kebudayaan, maaf, kementerian kependidikan, kementerian apalagi yang terkait dengan sumber daya manusia, mungkin banyak-banyak. Apa ya, pengelolaan energi, ya, kementerian transportasi atau perhubungan itu banyak diisi oleh laki-laki. Jadi, kalau kita belajar teori negara dari perspektif feminismo ini, saya harapkan nanti anda bisa menerapkan bahwa teori feminis ini, teori feminis ini bisa dipakai untuk menjelaskan praktek-praktek koersif, praktek-praktek kekuasaan yang memaksa, praktek-praktek kekuasaan yang menekan warga negara yang berjenis kelamin perempuan untuk tunduk dan patuh pada kekuasaan itu sendiri. Saya mulai di sini dengan posisi feminis dari seorang feminis yang namanya Catherine McKinnon. Dia begini, sebenarnya ngapain sih kita bicara feminis-feminis gitu ya, di seluruh dunia itu banyak sekali kaum feminis, banyak sekali perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, gitu ya, banyak sekali. Kalau kita baca teori-teori dalam buku tahun 80-an ya, 70-an, 8 bulan awal, anda mungkin sudah paham benar bahwa feminis itu banyak variannya ya, teori feminis semua itu banyak variannya. Misalnya, feminis liberal, feminis radical, feminis sosialis, dan feminis-feminis Kristen, feminis Marxis, ya, sampai kepada feminis yang dari tokoh muslim, yang namanya Fatimah, gitu ya, banyak sekali. Itu tidak saya bahas di kelas ini ya, karena kita bahas itu ya, waktu kita sia-sia. Saya ambil yang perspektif umumnya, feminis dulu. Karena feminis itu sendiri dalam konteks ini, itu dia sudah bilang, Saya, misalnya kalau saya sebagai Matt Cameron, atau Betty Friedan, ya, saya bilang gini, saya tidak tertarik loh, pada kata konsep state dulu ya. Untuk apa sih? Gak ada gunanya kita bicara state. Karena kalau kita bicara state, otomatis kita bicara tentang dominasi laki-laki. Gak ada benarnya, gak ada gunanya. Tapi ya dia bilang, ayo kita belajar negara, tapi negara itu sebagai objek yang kita jelaskan. Negara kita pakai sebagai objek yang menyebabkan ketidakstaraan. Negara itu yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tertindas. Negara itu yang menyebabkan perempuan-perempuan itu dinominasi. Negara itu pula yang menyebabkan perempuan itu tidak mencapai kesetaraan. Jadi Matt Cameron ini membayangkan, ayo, meskipun kita tidak punya teori tentang negara. Gak ada teori negara feminis, gak ada kan. Tapi negara itu kita pakai. Karena beroperasinya, kekuasaan laki-laki itu berada dalam ruang yang namanya negara. Ya, paham sampai disini. Jadi kalau anda ingin menjelaskan negara dalam perspektif maksis, sorry, dalam perspektif feminis. Itu kita berpikir, orang feminis gak punya teori negara. Tapi negara disini dipakai sebagai cara untuk memahami, menjelaskan. Bahwa ada praktek-praktek dari aktor negara ini yang menyebabkan perempuan mengalami kekerasan. Seperti itu misalnya. Perempuan mengalami ketidaksetaraan. Perempuan mengalami ketidakadilan. Perempuan mengalami posisi subordinan. Yang seperti itu. Nanti kita akan sampai kepada suatu kesimpulan sementara. Kuliah kita mungkin gak lama memang ya. Karena kalau terlalu lama kita jadi bosan. Tapi ini hanya sebagai kuliah penantar. Nanti kita akan tahu. Mengapa negara itu ikut campur? Mengapa negara itu intervensi dalam urusan kehidupan publik dan privat? Apa yang menyebabkan negara mengatur kebebasan individu yang berjenis kralim perempuan? Kenapa negara juga ikut campur dalam menentukan atau penetapan UMR bagi perempuan? Kenapa perempuan dan laki-laki sebagai buruk tidak sama upahnya? Nah ini menjadi kecenglasan dari kaum pandemis. Jadi jangan begitulah negara. Karena perempuan tetap adalah warga negara. Perempuan adalah punya kebebasan. Dan negara idiana harus menjamin kebebasan individu. Negara harus menjamin hal-hal individu. Gak usah dilihat jenis kralimnya. Jadi ketika saya mencoba mengajak anda semua disini menjelaskan tentang feminisme and state. Feminisme dan negara. Maka anda jangan melupakan nama orang yang gerisah. Salah satu kaum feminis yang gerisah. Karena apa? Karena dia melihat bahwa struktur pemerintahan ini. Struktur pemerintahan yang ada dalam kehidupan, dalam kehidupan kasif yang tradisional maupun dalam kehidupan modern. Struktur pemerintahan inilah yang menentukan kehidupan perempuan. Struktur pemerintahan atau struktur politik ini yang menentukan kehidupan perempuan. Karena itu disini main-mainan bilang, ayo kita ilmu ilmu politik mahasiswa angkatan 17-18 ayo belajar bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan negara dengan perempuan. perempuan. Hubungan negara dengan perempuan. Saya nulis perempuan biasanya pakai kode. Makin lagi saya pakai kode. Jadi nanti anda bisa tahu ya. Kalau saya gambar simbol ini berarti perempuan. Kalau saya ingin gambar simbol seperti ini berarti perempuan. Jadi ini makinnya mengajak kita semua. Saya mahasiswa ilmu politik visit Universitas Kailangan. Bukalah pikiran kita. Bukalah mindset kita. Kita coba belajar ini ya. Apakah anda melihat fenomena bahwa ada ketimpangan di sekeliling kita. Ada ketimpangan di lingkungan kita. Ya ngajak. Coba tengoklah anak-anak sekalian. Ketika anda sekolah di bangku PAU, di bangku PK, SD, SMP, SPU, perguruan tinggi. Jadi bagaimana perlakuan sistem. Ya perguruan tinggi atau pendidikan itu lembaga pendidikan terhadap perempuan. Nah itu kan. Kita diajak semua untuk masuk dalam realitas yang nyata. Bahwa perempuan itu mengalami subordinasi. Ya kan. Ya anda lihat ini ya. Apakah. Nah ini ya. Kalau kita baca literatur yang detail di McKenna ini cukup lelah. Karena dia detail memaparkan tentang realitas perempuan sejak masa sekolah. Di masa sekolah. Dia bilang gini. Siapa yang jadi ketua kelas. Kan benar-benar jadi ketua kelas adalah laki-laki. Siapa yang jadi komandan pembacara. Adalah laki-laki. Siapa yang jadi ketua OSIS. Laki-laki. Siapa yang jadi ketua B. Laki-laki. Siapa yang jadi presiden B. Laki-laki. Siapa yang jadi menteri di negara anda. Laki-laki. Pemerintuan cuma dikasih. Kursi sisa. Ya. Kursi sisa pun itu kriteria-nya juga cukup berat. Kompetensi, kapabilitas penalaman EQ, keturunan. Big Lord c warranted. Cukup berat. Nah mereka bilang bahwa kali-철 Staat. Bawah kuliah ini sepakat ada yang PAUL impositor ini. Kemal kita beritahu itu mahasiswa-mahasiswa. Kita ajaklah para pejuang-pejuang kesertaan pemiliknya. untuk memikirkan kehidupan perempuan di masa datang. Nah, mereka sekarang sudah mengoperasi hasilnya. Bahwa ada hasil dari konferensi internasional yang digelar di Cina tahun 1995 yang menghasilkan suatu kesepakatan untuk menghapus semua bentuk kesetaraan dan ketimpangan pada perempuan. Kongresnya apa ini? Yang singkatannya apa sih ini? Conference CIDOL yang tahun 1995 di BG. Ini dihadiri oleh para feminis, para pengambil kebijakan, semua pengambil negara-negara seluruh dunia mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri konferensi CIDOL ini. Penghapusan, elimination, penghapusan tentang semua bentuk ketimpangan dan ketidaksetaraan yang disebabkan oleh jenis kamu. Lalu, apa yang kita pelajari di hari ini? Ya, selain tadi saya sudah menyinggung himbuan dari McKinnon. Ya, bahwa kita belajar negara, kalau negara ini tempat beroperasinya kekuasaan yang mempraktekkan dominasi, karena dominasi menyebabkan subordinasi. Apakah anda tidak tergelitiktis seperti McKinnon? Ya, saya mengajak anda untuk membayarkan apa yang diperjuangkan oleh McKinnon. Apakah kita merasa tidak menjadi pihak inferior? Misalnya perempuan. Perempuan ketika ini, ya karena ini contohnya banyak yang di sekolah, di ruang-ruang publik, di tempat bekerja. Apakah perempuan sudah puas ketika dia menjadi sekretaris? Ya, atau apakah perempuan cukup puas jika dalam struktur organisasi terkecil? Bukan sekretaris pemerintahan ya. Tapi dalam struktur organisasi misalnya di OSIS, cuma jadi pendahara? Nah, kayak gitu ya. Tapi perempuan itu ya senang-senang aja jadi pendahara. Yang penting masuk dalam kepengurusan organisasi ini. Kayak kita nanggepnya hal biasa gitu ya. Gak ada masa, kita senang ya, udah senang kan? Padahal ketika kita membongkar, kita belum bicara ideologi. Ketika kita membongkar, kenapa praktek-praktek dominasi ini selalu ada? Ya, ternyata salah satunya karena kita tidak memasukkan konteks. Jadi kalau ada perlakuan subordinasi, ada perlakuan merendahkan kemampuan perempuan, itu biasanya dihilangkan. Jadi kalau orang laki-laki beritahu, udah perempuan gak usah terlalu baper, gak usah terlalu cemen, gak usah terlalu perasa. Sudah untung kamu saya tunjuk menjadi pengurus. Meskipun posisimu adalah cuma misalnya pendahara. Cuma sekretaris. Cuma pembantu umum. Udah untung kamu. Ini kata kata feminis, tokoh-tokoh feminis, yang tidak usah saya sebutkan satu-satu. Tolong ya, kalau analisis, jangan lihat hasil ininya. Jangan asal melihat bahwa sudah ada representasi, sudah ada keterwakilan dari perempuan dalam struktur OSIS, dalam struktur organisasi, dalam struktur pemerintahan, dalam struktur politik. Jangan lihat ini. Tapi kita harus tahu, mengapa perempuan ditempatkan sebagai sekretaris, sebagai sependahara, sebagai guru, sebagai perawat, sebagai ibu-ibu yang menjualan di pasar. Kan lebih banyak perempuan ya daripada laki-laki kan. Atau sebagai asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu, ya pembantu itu kan banyak perempuan daripada laki-laki. Kita harus tahu, mengapa ini terjadi. Makanya ini dibilang masukkan konteksnya. Begitu dimasukkan konteksnya, maka ketemu. Ternyata yang menyebabkan perempuan itu dalam konteks lemah, tidak bisa jadi pemimpin, tidak bisa menjadi ketua Pater, tidak bisa menjadi ketua OSIS, tidak bisa menjadi presiden UBEM, tidak bisa menjadi Menteri Pertahanan, tidak bisa menjadi menko hukum hak, tidak bisa menjadi presiden, karena di situ sudah ada intervensi. Ada intervensi yang mengatasnamakan pemerintah. Jadi yang boleh membuat peraturan itu hanya saya lah, saya pemerintah. Intervensi pemerintah ini, yang menyebabkan partisipasi sosial dan hubungan gender, gender berada dalam situasi subordinasi. Artinya lemahnya posisi perempuan, atau posisi subordinasi perempuan dalam setiap struktur masyarakat, struktur ekonomi, struktur politik, karena ada intervensi pemerintah. Kalau nanti Anda mau belajar lebih di dalam, saya akan beri khusus literatur satu buku, memang yang bicara tentang Feminism and State. Saya kasih putih. Peminatnya saya, kalau ada yang tertarik untuk membongkar praktek-praktek dominasi. Jadi dominasi, atau penempatan Anda, saya ulangi lagi. Ketika Anda dalam posisi sebagai, kalau untuk politik ada ya ketua 5 perempuan ya? Ada. Tapi selama ini laki-laki. Sekarang sama yang kemarin, itu Lydia, itu 5 gitu. Itu sedikit ya. Pasti laki-laki yang tak lebih layak, lebih pantas, karena punya jiwa ke pemimpinan, karena dia yang berhak memang ada di ruang publik. Kalau perempuan itu cukup ada di rumah, mengurusi tugas-tugas klasiknya, mengurusi tugas-tugas yang terkait dengan fungsi-fungsi reproduksinya, ya, hamil, menyusui anak, membesarkan anak, mendidik anak, menyuci baju, menyuci pering, menyapu, mengepel, ya. Semua yang terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi perempuan, ya. Itu yang menjadi alasan pengenar, supaya perempuan tetap tinggal di rumah, dan tidak boleh melakukan aktivitas yang berada di luar kodernya. Jadi, perempuan kalau mau aktif di sektor publik, di sektor publik itu artinya di sektor, di ruang publik yang itu tempat para laki-laki mengoperasikan kuasanya. Kalau dia jadi elite, ya jelas, dia akan membuat peraturan-peraturan yang mengutamakan dominasi laki-laki. Ada karakter dari pembuatan keputusan jika kepala negara, kepala pemerintahan, Perdana Menteri, Ketua DPR, Ketua DPRD, Wali Kota, Bupati, 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 dipimpin oleh perempuan. Jadi, pasti ada beda. Karakter keputusan, karakter kebijakan politiknya pasti ada beda. Kenapa? Karena perempuan dan laki-laki selalu dikaitkan dengan stereotipenya, dikaitkan dengan kepribadiannya, dikaitkan dengan identitas gendernya. Itu yang penting. Identitas gendernya itu yang membahayakannya, yang mengancam. Karena perempuan itu tidak pernah dilatih dalam keluarga, tidak pernah dilatih dalam budaya untuk menjadi pemimpin. Ya kan? Perempuan harus di rumah. Ya. Masak. Mana. Terus apa lagi? Kalau Jawa itu apa ya? Tan, cam, bu. Maca. Maca. Maca, mana, masak. Tidak. Masak, macak, mana. Kalau perempuan tidak bisa macak. Madom. Nah, madom itu. Ya, terus yang lain apa? Ada lima ya. Kalau ada perempuan yang tidak bisa macak. Terus ada perempuan yang kemprong. Tidak bisa ngurus anak. Juga dianggap sebagai bukan perempuan. Jadi perempuan yang gagal. Kayaknya cerer. Yang berselipu. Efeknya kan sangat banyak. Luas. Baik. Yang saya sampaikan kepada anda ini sebenarnya saya ingin bukan menyadarkan gender ya. Karena bukan tugas saya menyadarkan gender anda. Tapi kita ingin menjelaskan dari perspektif ilmu politik bahwa Fevinis ini memang ini. Ngajak kita. Ayolah. Para ilmuwan yugisukuner. Ilmu politik. Kalau anda ingin menjelaskan perempuan yang didominasi. Yang mengalami kondisi subordinasi. Maka masukkan konteksnya. Ketika kita memasukkan konteks perempuan. Maka kita berarti mencari datanya. Berdasar pengalaman perempuan. Kalau kita ingin membuat kebijakan. Maka jangan pakai konteksnya orang lagi. Kita harus pakai konteks perempuan. Cara cari datanya. Maka wawancarailah perempuan itu. Ini nanti yang dikembangkan oleh Sandra Hardin. Sandra Hardin. Atau oleh Feminis Sosialis. Lupa saya namanya. Tapi saya sudah pernah tulis itu ya. Feminis Sosialis. Di jurnal politik Indonesia. Kalau nggak salah. Nanti anda bisa baca ini. Jadi pengalaman perempuan itu harus diceritakan. Ya harus dipungkap. Ya. Jadi tidak boleh kalau kita membuat kebijakan politik. Hanya mengatasnamakan aspirasi laki-laki. Tapi harus menanyai aspirasi perempuan. Kebutuhan perempuan. Ini dulu sangat populer ya. Saya coba kasih contoh. Dulu tahun 80-an. Itu ada kebicaraan atau paradigma. Yang ingin menjelaskan tentang posisi perempuan yang marginal. Nah. Paradigma itu adalah. Women in development. Lalu diganti menjadi women in development. Tapi karena ini bukan teori ini ya. Women in development. Lalu diganti menjadi women in development. Kalau anda pernah mendengar konsep ini. Jadi ini. Jadi ini. Lalu menjadi gender mainstreaming. Gender mainstreaming. Gender mainstreaming. Gender mainstreaming atau mainstreaming? Gender mainstreaming. Gender mainstreaming. Itu sudah dipopulerkan pada masa pemerintahan. Ordebaru ya. Jadi. Masa pemerintahan Ordebaru itu. Karena memang tidak boleh membiarkan perempuan itu menjadi objek pembangunan. Tapi perempuan harus menjadi pelaku pembangunan. Dan. Dan. Akhirnya pemerintah juga. Apa ya. Menerima keputusan atau kesepakatan internasional. Untuk menerapkan gender mainstream. Dalam setiap pengambilan kebijakan politik. Saya tidak menggunakan istilah kebijakan publik. Tapi kebijakan politik. Ya. Nah. Sehingga. Pada masa Ordebaru itu. Dulu. Ada menteri. Yang namanya. Menteri. Perempuan. Apa yang namanya. Menteri Peranan Wanita. Ya. Dulu. Nama Menterinya. Menteri Peranan Wanita. Saya memberitahu. Pada anda. Namanya pada masa Ordebaru. Ada Menteri Peranan Wanita. Jadi. Khusus mengurusi. Peran wanita. Supaya. Apa. Supaya. Mendukung. Performa. Mendukung. Kerja-kerja. Suami. Ya. Di Indonesia. Ya. Sehingga. Perempuan itu. Dibuatlah. Perempuan. Salah saya. Pemerintah membuat. Organisasi perempuan. Yang namanya. PKK. Darmawan Ita. Kalau di PNS. Kalau di TNI Angkatan Adil. Namanya Persit. Kalau di Angkat Arlo. Namanya Jala Senastri. Kalau di Polisi. Namanya apa. Lekat budara. Bayangkari. Ya. Bayangkari. Bagus. Respon. Ya. Jadi. Membuat. Organisasi. Organisasi itu. Memang. Menempatkan perempuan. Untuk. Mendukung. Performa. Kerja. Suami. Jadi. Gak boleh. Perempuan itu. Keluar rumah. Kalau. Bukan. Untuk. Mendukung. Kerja. Suami. Ya. Ini. Berat sekali ya. Bagi. 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 Darmawanita. Bagi. 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 Darmawanita. Darmawanita. Sudah di. Darmawanita. Masih ada. Yaitu perkembulan para istri-istri PMS. Saya tidak cerita tentang dharma wanita apa barunya. Karena itu sebenarnya tidak sesuai juga dengan paradigma women in development. Karena justru perempuan memekerjakan perempuan yang lain di rumah. Ini eksploitasi. Kalau ketahuan kamu feminis, dimarahin. Karena di luar negeri itu tidak ada semuanya pembatu-pembatu itu tidak ada. Mereka menciptakan teknologi. Mesin cuti dan sebagainya. Sudah ada mesin cuci tapi masih membutuhkan asisten. PAP, Pembatu Rumah Tangga.